Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam sehat selalu buat kalian Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat malamnya Bertemu lagi dengan ibu Ibu Fenita Yusuf MPD Masih di ibu menganggung matematika Akan menjelaskan tentang ruang Sampai yang tau apa itu ruang Oke, sebelum mas ke materi Ibu akan menjelaskan tentang Standar kompetensi dan kompetensi dasar Yang harus kalian penuh Untuk standar kompetensi untuk kali ini Untuk pada pertemuan ruang Yaitu menggunakan aturan statistika Dalam menyajikan dan merikas data Dengan berbagai cara Baik memberi kapsiran penyusun Dan menggunakan aturan ruang Dalam menunjukkan dan mengaksikan Peruang kejadian bagimu Lalu kompetensi dasar Yaitu untuk mengumuskan Dan menentukan peluang kejadian Dari berbagai situasi Serta kapsirannya Tujuan pembelajarannya adalah Siswa dapat mengumuskan Dan menentukan peluang kejadian Dari berbagai situasi Serta kapsirannya Tapi untuk tujuan Pembelajaran peluang Dalam kelimpang sehari-hari itu Apa sih? Yang pertama adalah Pemgantung dalam pengambilan Kepurusan yang terbaik Selanjutnya adalah Untuk memperkirakan Hal-hal yang akan terjadi Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Dalam kehidupan sehari-hari Perkirakan terjadinya hujan Ya Dalam bentuk peluang baik Secara kualitatif Misalnya sepertinya gini Kalau kualitatif Kemungkinan Kemungkinannya Kecil akan terjadi hujan Atau kemungkinan besar Akan terjadi hujan Itu kemungkinan dalam kualitatif Kalau dalam kualitatif Kemungkinan hujan pada hari ini Misalnya 70% Atau 30% Lalu kalau dalam kehidupan sehari-hari Contohnya Misalnya Donnie ingin pergi Ke rumah temannya Dia melihat langit Dalam keadaan Lentu Awal Terutlah menjadi gelap Angin lebih kencang Dari biasanya Setelah setelah matahari Tidak seterang Bagaimana tidak tindakan Donnie selanjutnya? Dari situ Donnie memprediksi Kira-kira dia akan Berangkat Atau tidak Ke rumah temannya Kira-kira Donnie itu tidak akan berangkat Kenapa? Karena kemungkinan Hari ini akan hujan Karena mungkin Ada gejala-gejala Yang sudah mulai Nampak Dari gejala-gejala Itulah Kita bisa Meminimalisir Kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi Jadi probabilitas Dalam cerita tadi Yang ini disampaikan Adalah Keuangan kemungkinan Tidak hujan Dan uang keindah Uangnya hujan Seperti itu Jadi kita bisa Memprediksi Kira-kira Ini hujan atau tidak Oke Setelah Kita mengetahui Tujuan pembelajaran Luang dalam kehidupan Sehari-hari Untuk kali ini Untuk pertemuan ini Ini adalah indikatornya Serta materinya Adalah ruang sampel Kejadian Luang Suatu Kejadian Oke baik Sebelum ibu masuk ke materi Ibu punya Ini Ini apa? Ini adalah Koin logang Kenapa ibu pakai ini? Ini untuk memahami Konsep Meluap Kemungkinan yang terjadi Lihat disini Lihat di uang Koin logang Disini ada dua Yang pertama ada gambar Gambar pahlawan Atau ada angka Di belakangnya Ketika ibu akan meleparkan Uang Koin logang ini Kira-kira Kemungkinan yang terjadi Atau kemungkinan Yang akan Pujuan dari Perleparan ibu Adalah Angka Atau gambar Ya Oke kita coba ya Oke Apa yang terjadi? Iya Ternyata Yang muncul Adalah Gambar Gambar Oke kita lanjut Percobaan kedua Apa yang muncul disini? Adalah masih gambar Ya Kita coba lagi Percobaan ketiga Apa lagi? Ternyata Angka Dari tiga Percobaan yang tadi Kita coba Ya Ada dua gambar Yang muncul Dan satu angka Dari sini Kita bisa gak Memahami konsep peluang Ya Bahwa peluang itu adalah Kemungkinan yang terjadi Berarti Berapa kemungkinan Yang terjadi Dalam uang-uang ini? Berapa? Ada dua Kemungkinan yang terjadi Pertama adalah Ada angka Dan yang satu Adalah gambar Biasa ya Kalau di matematika Itu sebuolta Kalau angka itu adalah A Kalau gambar itu adalah G Ya Di sini ada sisi angka Dan ada sisi gambar Atau ada sisi A Dari tiga percobaan Yang tadi Kita lakukan Ada dua gambar Dan satu angka Yang terjadi Oke Baik Dari contoh Atau percobaan Yang tadi Yang sebenarnya Kita sama-sama lakukan Bahwa di sini Ruang sampelnya Ada apa saja? Bisa kita sebutkan? Pertama Ada angka Dan ada gambar Ada gambar Ruang sampelnya Berarti titik sampelnya Ada berapa Yang kemungkinan terjadi Jadi dalam kompoin logam ini Hanya ada dua Bisa nggak munculnya yang lain? Tidak bisa Karena yang mungkin muncul Hanya ada angka Dan gambar Ya Lalu kejadian Kejadiannya apa? Kejadian muncul sisi angka Dan kejadian muncul sisi gambar Baik Contoh yang selanjutnya Yaitu Tentang keleparan mata dadu Sampai di sini suka main ular tangga Ya Pasti Ada yang kalau misalnya kita mau Bermain ular tangga Kita berharap Tidak jatuh pada gulahnya Tapi pada tangga Dan berharap ketika kita Kocokkan mata dadu tersebut Munculah angka yang kita inginkan Seperti itu Tapi inilah peluang Misalnya saja Kita menginginkan satu keluarnya 6 Kita menginginkan dua keluarnya 4 Seperti itu Oke Perhatikan contohnya Peleparan sebuah dadu Yang berisi 6 Ya Ketika kita lempar Apa yang muncul terjadi? Oke Ini Oke Muncul angka 1 yang pertama Yang kedua Angka 2 yang muncul Angka 3 Kemungkinan munculnya Angka 4 Angka 5 Angka 6 Ya Kenapa? Kemungkinan munculnya Hanya dari angka 1 Sampai angka 6 Kenapa? Karena Ruang sampel Dari mata dadu tersebut Hanya ada 6 Yaitu angka 1 Angka 2 Angka 3 4 5 Dan angka 6 Angka 7 Mungkin tidak muncul Tidak akan muncul Muncul Kenapa? Karena ruang sampel Mata dadu Hanya ada 6 Ya Lalu titik sampelnya pun Sebanyak 6 Dan kejadian yang munculnya pun Kemungkinan hanya ada Muncul sisi angka 1 Muncul angka sisi 2 Muncul angka sisi 3 4 5 Dan muncul angka sisi 6 Lalu Apa sih Yang dimaksud dengan Ruang sampel Dan kejadian Ya Ruang sampel adalah Kumpulan dari semua hasil Yang mungkin dari suatu Percoba Percobaan Ya Jadi kemungkinan yang muncul itu apa? Ya Seperti mampak dadu Untuk tidak angka 9 Tidak akan muncul Seperti yang ada Suatu dengan ruang sampel Maupun pada ruang sampelnya Dia hanya Ruang sampelnya Hanya memiliki angka Dan gambar Selain itu Tidak ada Ya Lalu apa itu kejadian? Kejadian adalah Beberapa elemen Atau hasil dari ruang sampel Yang sedang diamati Seperti tadi Yang Ibu sudah lakukan Pada percobaan Pada kejadian Ibu meleparkan Ruang poin logam Ternyata apa? Muncul Dua Gabar Dan satu angka Nah Itu jalan Kejadian Oke Sampai disini paham? Terkait tentang ruang sampel Dan kejadian Serta titik sampel Titik sampel itu adalah Banyaknya ruang sampel Apa sih kesimpulan dari materi peluang? Kali ini Peluang adalah Suatu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan Terkait tentang materi peluang Semoga Ibu nya bermanfaat Sampai berjumpa kembali Di pertemuan Ibu selanjutnya Ibu ahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh